Saudara, proyektil peluru yang menyasar rumah dan mengenai seorang anak berumur 7 tahun di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo pada Rabu dini hari kemarin berhasil diungkap oleh polisi. Dari hasil olah TKP, proyektil peluru tersebut milik seorang oknum anggota polisi yang ditembakkan ke udara karena dipengaruhi oleh minuman keras. Tak sampai 24 jam, polisi berhasil mengungkap pemilik peluru yang menyasar rumah warga dan mengenai seorang anak berumur 7 tahun di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo pada Rabu dini hari kemarin. Kabit Humas Polda Gorontalo, Kombes Wahyu Tri Cahyono mengatakan, dari hasil olah TKP, peluru yang mengenai seorang anak tersebut milik oknum anggota polisi, Brip KMB, yang bertugas di Mapol, Res Gorontal Utara. Wahyu menjelaskan peluru tersebut menyasar rumah warga karena Brip KMB yang saat itu sedang menyetir mobil membuang tembakan ke udara. Tembakan dilepaskan ke udara bukan karena ia sedang bertugas, namun karena dipengaruhi oleh minuman keras. Jadi berdasarkan hasil olah TKP seperti kemarin yang sudah saya sampaikan, menyisir radius 500 sampai 1 kilo dari TKP, kemudian dari keterangan para saksi, ini mengarah kepada seorang oknum anggota poli, Brip KMB yang pada saat kejadian, ini dalam kondisi mabuk, akibat pengaruh minuman keras, yang bersangutan membuang tembakan, keluar dari atas mobil, dia membuang tembakan ke arah keluar, tepatnya di Jalan Bengan Solo. Jadi kalau kita lihat, dari waktu kejadian antara MB, oknum anggota poli, nama Brip KMB ini membuang tembakan, dengan waktu kejadian peristiwa yang terjadi di Desa Ulawa Kompleks Pasar Minggu, itu waktunya sama, sekitar jam 3 linih hari. Saat ini polisi telah mengamankan satu buah senjata api dan proyektil peluru, sementara Brip KMB tengah menjalani pemeriksaan di Bit Pro Pampolda, Gorontalo. Akibat kejadian ini, Brip KMB akan menjalani sanksi pidana umum dan sanksi kode etik. Jika terbukti menyalahgunakan senjata api, Brip KMB terancam hukuman 5 tahun penjara, hingga pemecatan tidak dengan hormat. Terima kasih telah menonton!